Sementara itu seorang ayah di Kabupaten Kuburaya tega membunuh anak angkatnya gara-gara tidak mau disuruh tidur. Sebelumnya pelaku sudah sering menganiaya korban yang masih berusia 4 tahun. Pelaku yang merupakan warga Sungai Durian ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Pontianakota. Inilah pelaku berinisial IB saat dihadirkan dalam gelar perkara yang berlangsung di Mapolresta Pontianakota Senin sore. Pelaku berusia 30 tahun ini tega menghabisi nyawa anak angkatnya yang masih berusia 4 tahun. Pelaku mengaku kesal lantaran korban tidak mau disuruh tidur. Sehingga pelaku terpaksa menganiaya korban dengan menggunakan bantal guling. Sebelum menghempuskan nafas korban sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari. Namun nyawanya tidak tertolong. Kesan apa? Menyuruh korban tidur. Namun pada saat pelaku mengecek kembali korban, ternyata korban tidak tidur namun pura-pura tidur. Sehingga membuat pelaku marah. Selain itu juga korban sudah sering dianiaya oleh korban. Akibat perbuatannya pelaku dikenakan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan seumur hidup. Dari Pontianak, Kuhun Junior melaporkan.